Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya ini ada titipan pertanyaan Teman saya bekerja di bank BCPN Syariah Pada proses peminjaman uang Ada pembiayaan dengan akad wakalah wal murobaha Tapi ada marginnya 30% dari jumlah peminjaman tersebut 30% tersebut untuk pelayanan penagihan langsung kepada si peminjam Jadi petugas bank itu mendatangi yang meminjam uang di bank Jadi peminjaman yang gak datang ke bank Itu 30%nya buat biaya petugas itu Bagaimana hukumnya? Yang syarinya seperti apa Buya? Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika ada bank Bank syariah Itu biasanya kalau ada orang pinjam itu dibedakan Kalau ada orang datang ke bank untuk kebutuhan belanja Apakah beli rumah atau beli mobil Itu berbeda dengan orang yang pinjam uang untuk kebutuhan usaha dan bisnis Ada dua model Kalau anda kebutuhannya adalah untuk belanja Misalnya anda pengen beli kolkas Tapi anda gak punya duit Anda pergi ke bank syariat Anda pengen beli kolkas Pak bank Saya pengen beli kolkas harganya dua juta ini Di toko harganya dua juta Tapi saya gak punya duit Saya pinjam duit kepadamu untuk beli Kulkas harganya dua juta Pihak bank syariah tidak berkata begitu Ibu Kami tidak meminjamkan uang kepada ibu Tetapi ibu Kulkas yang ibu inginkan Kulkas apa? Merknya apa? Nanti saya yang beli Kemudian nanti saya kirim ke ibu Ibu beli ke saya Cuma harganya tidak dua juta dong Saya harus merobah Namanya harus ada untung Saya jual menjadi dua juta Dua ratus Ibu bayarnya kredit Nah itu baru boleh Karena saya pihak bank Bank Islam Bank syariat Ibu beli kolas Jadi ibu yang beli adalah Saya Sama ibu pengen beli mobil Harganya berapa ibu? Harganya dua ratus juta Baik ibu Saya tidak pinjam uang Akan tapi Mobil apa yang ibu inginkan? Saya pengen mobil Avanza Merk Avanza Warna apa? Warna putih Baik Saya akan datangkan mobil Jadi saya yang beli Kesorong mobil Kemudian mobil itu Saya jual ke ibu Dari dua ratus juta Menjadi dua ratus dua puluh Juta Cuma bedanya Ibu bayarnya kredit Itu tidak ada riba Karena apa? Saya mengambil untung Karena ibu bayarnya kredit Kredit kepada saya Kreditnya memang benar Bukan kredit yang dicerumuskan ke bank Anda kredit benar ke saya Ada lagi Tujuannya bukan untuk beli barang begitu Untuk bisnis Saya pengen pinjam uang Bank Tapi untuk bisnis Bisnis apa? Toko Berapa modalnya? 50 juta Baik Modal 50 juta Maka disini ada Bisa merubah hak misalnya Anda bekerja Nanti kira-kira untungnya dibagi Untungnya dibagi Baik Untungnya dibagi Nanti harus benar Tapi Anda ini Saya tidak kenal dengan Anda ini Benar atau tidak? Maka demi keselamatan harta saya Maka saya harus memasang orang yang bakal kontrol Karena Anda sudah komitmen kerja sahabat dengan saya Tolong yang kontrol ini Anda biayai Sebab kesananya pakai motor Biaya bensin Sananya ini Uang makan dan sebagainya Anda biayai Jadi berkirakan maka karena biaya sesuai Biayanya terserah sesuai kesemakatan Apakah nanti 27 ribu Atau 1 juta Atau 500 Yang jelas Ini bakal kontrol Anda Dan bakal nakih Kalau ada untung dan sebagainya Maka ini namanya Biaya ini Ditanggung oleh orang yang pinjem duit Maka ini wajar Yang demikian ini adalah sesuatu yang syari Yang tidak benar adalah Ibu Saya kasih modal 150 juta Tapi tolong nanti kembalikan 55 juta Itu riba Cuma perlu dijelaskan saja Namanya penjelasan syariatnya saja Maka dari itu Kalau dari pihak perbankannya Itu ternyata tidak pernah belajar syariat Apalagi lulusan konvensional Biasanya Salahnya disini Di saat menjelaskan kepada nasabah Sehingga ilmu yang waktu di bank konvensional Dibaca disini Maka tetap salah transaksi Sebab halal Padahal halal haram itu intinya di transaksi Kalau transaksinya salah Maka jadi haram Maka dari pihak bank pun harus Banyak-banyak memberikan pelatihan Kepada orang yang pegawai-pegawai Khususnya pegawai yang direkrut dari bank Bank konvensional Pindahan-pindahan Atau dia alumni bank konvensional Barangkali yang kita ambilkan ilmu manajemennya Atau ilmu apa Tentang akutansinya Tapi Untuk syariatnya harus beri suntikan syariat Supaya tidak Salah Di dalam menjelaskan tentang Transaksi-transaksi tersebut Baik Jadi boleh Kalau seandainya Dari pihak yang meminjam uang Dia itu Bertanggung jawab Untuk membiayai orang yang bakal mengontrolnya Karena juga yang perlu diperhatikan Sebetulnya di dalam undang-undang yang sesungguhnya Di dalam dunia perbankan itu Di antaranya ada dewan rokobah Yang bakal mengontrol Itu tuh melihat Ibu tuh pinjem duit untuk dagang-dagang apa Jangan-jangan dagang bir Kemudian akan dikontrol ini Gak boleh dagang ini Gak boleh datang itu Aksinya begitu Cuman dewan rokobahnya berfungsi atau tidak Dewan kontrolnya ini ada fungsi atau tidak Aksinya begitu Ibu dagangannya tidak boleh dagang Kemudian kalau sudah masuk Waktu bayar zakat Harus keluarkan zakat Ada kontrolnya disini Karena Anda berkabung dengan kami Maka Anda pun harus siap kami Aper untuk syariat Itu artinya begitu Aslinya Kalau ada kekurangan-kekurangan Itu yang harus segera dibenahi Maka munculnya bang islam Apapun bentuknya Itu adalah Yang sudah dinanti-nanti Kalau ada kekurangannya Maka bagi semuanya Punya kewajiban untuk menyempurnakan Dan seperti ibu yang bertanya Barangkali ada yang berlebihan Di dalam mengambil Mengambil Apa Kelebihan yang Yang mengambil Berlebihan tentang biaya Untuk Apa tadi Wakalah Yang diwakilkan Atau orang yang dibiayai Untuk mengontrol Itu perlu dibicarakan Tawar-menawar Jangan terlalu mahal Masa orang seperti itu Kita biaya seperti ini Bisa saja Jadi bisa dibicarakan Akan tapi ingat Jangan serta-merta menolak Tentang syariat Tetapi Kalau memang ada Yang kurang Yuk kita bangun bersama-sama Kita sempurnakan Jangan seperti sebagian orang Yang langsung serta-merta Itu menolak Sesuatu yang pengen Diislamkan Alasannya sama Jangan sampai kita seperti orang Yahudi Di saat diharamkan riba Ia berkata Sama jual beli itu dengan riba Jual beli cari untung Riba cari untung Apa bedanya Itu orang Yahudi Padahal riba adalah Kadang-kadang bentuknya sama Dan riba sendiri Tidak harus ada yang dirugikan Bahkan riba ada yang untung semuanya Lihat riba Riba kan ada empat macam Ada riba gorat Ada riba fadl Riba nasiah Ribayat Ada riba model empat Ada riba itu yang sama menguntungkan Bayangkan Tidak ada yang dirugikan Untung semuanya Ibu berdagang emas Ibu yakin Saya itu banyak duit Yakin tidak bu? Amin Allah biar cepat beres Yakin tidak? Ibu yakin saya banyak duit Ibu berdagang emas Saya ingin belanja emas Bu Aduh emasnya bagus nih Bagus nih Berapa gram ini? 50 gram 50 gram Setengah on Bagus Aduh bu Sayang duitnya belum ada Ini mana bu? Karena ibu percaya dengan saya Di laci saya banyak duitnya Kata ibu yang jual emas Bapak yang jual emas Sudah buya bawa aja lah Bawa Akhirnya terjadi transaksi jual Beli saya membawa emas Bayar duitnya kapan? Besok Itu haram Padahal Saya untung dapat emas bagus Besok pun saya bayar Karena apa? Transaksi antara emas dengan uang Ini Tidak boleh ada yang terlambat Lihat riba disini Ribanya ada salah satu Transaksi Yang tertunda Yaitu pembayarannya Makanya Kredit emas tidak boleh Kredit perak tidak boleh Kredit antara uang dengan uang tidak boleh Transaksi uang dengan uang Harus dibayar Sekopontan kontan Setelah terima Dolar dengan rupiah diberikan Tidak boleh dolar bayar dulu Rupiah kirim besok Tidak boleh Itu masuk riba Nah riba seperti ini pun Tidak ada yang dirugikan Semuanya sama-sama ontong Lihat pedagang emasnya Untung Saya dapat masbar Untung tidak ada yang dirugikan Jadi urusan riba Ini urusan kepatuan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka kami himbo Wahai kaum muslimin dan muslibat Kalau anda pengen berkah Bukan saja berkah ada kemudahan Hindari riba Renten Itu merugikan anda yang pertama Di dunia anda rugi Kadang-kadang Subhanallah Memang kadang-kadang Orang itu memang tingkat Keterdasan Yang menjadikan orang itu Tercrumus Dan tidak tercrumus Kemampuan berpikir Kadang-kadang Pinjem duit renten Itu duit belum dipakai Sudah ditakih Sudah begitu seneng itu orang Sehingga kita tanya Ibu Untungnya berapa dalam sehari 70 ribu Untuk rentennya 60 ribu Misalnya Jadi jangan berurusan Pertama bukan Bukan urusan untung Berkahnya tidak ada Kalau kita urusan dengan renten Maka kita doakan Semua yang urusan renten Semoga diberi kesadaran Dan diberi pengampunan oleh Allah Segera tobat kembali kepada Allah Banyak Herannya itu masih terus 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 Dan itu kadang diselamatkan Orang yang sudah Kena penyakit ini Susah Sampai suatu ketika Ada orang Ada orang dijanjikan Saya pinjemin duit Tapi syaratnya Jangan pinjem renten Dia berjanji Iya Dipinjemin duit Duit pinjemannya Yang tidak pakai renten Diterima Eh besok ke belakang Pinjem renten lagi Memang kadang orang Ada yang susah Untuk diangkat menjadi mulia Niat Adati Yang urusan dengan renten Hukuman Keberkahan harta anda Tidak ada Anda kerja Capek bagi siang sore Lihat Habis Harta itu tidak ada gunanya Dimakan anak Tidak pinter Dimakan istri Bukan soleha Dimakan suami Taba jahat Kalau duit Haram renten ini Maka dari itu Yuk kita banyak berdoa Ibu-ibu yang suka pinjem renten Bapak-bapak yang suka pinjem renten Semoga Allah Berikan kesadaran Dan kemudahan Hingga anda usah pinjem renten lagi Yakin Itu tidak berkah Karena itu adalah murka Allah Kemudian Yang suka ngerentenin uang Na'udzubillah Waduh Subhanallah Dia tidak pernah menolong orang Namanya nyiksa orang Kelihatnya menolong Dan kadang Kalau sering renten itu Tidak boleh putus Kadang memaksa Minjem itu maksa Baik bener Minjemin maksa Sebab dia mencari untung Di balik peminjemannya Dan itu adalah Dolem kepada sesama manusia Ketahuilah Sampai bahasa dulu itu Lebih tajam Kalau dulu apa Bahasa dulu Waktu kita sekolah istri itu Orang renten namanya apa Lintah Darat Sebetulnya sangat Masih bahasa itu Lintah darat Makan darahnya saudaranya itu Ya Mau nolong gak nolong Maka kita doakan Yang suka ngerentenin uang Subhanallah Ribah Dosanya amat gedi Dosanya amat gedi Amat gedi Tidak akan berkahlin Anaknya Dimakan anak Gak bisa baik Kita doakan Semoga Allah Berikan kesadaran Siapapun yang urusan Dengan renten Dan juga Semoga Allah Berikan kesadaran Siapapun yang minjem Dengan renten Semoga yang ada bunganya Yang ada ribanya Semoga Allah Mengampuni kita semuanya Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton